kemudian setelah digergaji sebenarnya untuk menyambungkan kayu yang terbaik maka bukan seperti ini namun inilah yang benar seperti seperti di gambar ini dan ini adalah anjuran dan yang harus dilakukan namun karena kerumitannya makanya jarang orang menggunakan cara seperti ini sekarang ini karena lama kemudian oleh karena kerumitan itu makanya rata-rata di daerah sini menggunakan atau memberi penyambungan kayu seperti ini ini tidak harus ditiru kita punya cara tersendiri nah di bagian sambungan kayu ini kami melakukan pemakuan kecil dulu untuk mengunci disini juga kami menggunakan paku 3,5 inci untuk memberi daya kekuatan pada sambungan ini kami menggunakan papangan klim sepanjang 1 meter kemudian untuk melakukan pemakuan agar kayu ini tidak pecah dan memberikan daya kekuatan pada sambungan ini kami membuat atau memasangkan paku tidak sejajar tetapi agak jengjak pemakuan kami maka seperti begini dengan cara seperti ini kayu pun ataupun papang klim tidak akan pecah setelah selesai maka seperti begini hasilnya seperti ini pastikan menggunakan papang klim yang kuat disini saya menggunakan meranti lama meranti jaman-jaman dulu baik semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan bukan untuk ditiru atau tidak pun harus ditiru ya buatlah seperti di gambar tadi kalau memang ini yang terbaiknya disini kelemahan disini klim terlihat di luar pokoknya intinya kekuatannya disini kekuatan kayu ini dalam sambungan ini adalah berada pada klim oleh karenanya pastikan pemakuan dengan benar baik itu saja untuk informasi ini agar tidak gagal paham sampai bertemu di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati